Lampung punya sejuta objek wisata, setiap kabupaten kotanya punya keunggulan masing-masing, termasuk di Kabupaten Waikanan, yang terkenal dengan negeri seribu curup. Namun, potensi pariwisata di kabupaten setempat banyak yang tak tersentuh, belum dikelola dengan baik. Anggota DPRD Provinsi Lampung Darlian Pone menyadari hal tersebut. Dalam banyak acara, pria yang akrab di Sapa Bang Pone itu tak henti-hentinya menggaungkan budaya Sabta Pesona. Seperti halnya ketika Bang Pone menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah atau Sosperda No. 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata di Aula Kantor Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Kamis, 27 Januari 2022. Dalam acara itu, Bang Pone mengajak masyarakat, terutama kaum muda, untuk dapat menekuni sektor industri pariwisata, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung itu menjelaskan, Sabta Pesona merupakan jabaran konsep sadar wisata. Sabta Pesona terkait dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, sehingga mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata. Karenanya, sebut Bang Pone, pembangunan pariwisata harus dimulai dengan menciptakan budaya Sabta Pesona, yaitu aman, bersih, tertib, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang Sabta Pesona, Bang Pone menjalin komunikasi dua arah dengan warga. Legislator asal daerah pemilihan Waikanan Lampung Utara itu juga sempat memberi beberapa pertanyaan seputar materi penyelenggaraan usaha pariwisata pada peserta Sosperda. Dia meyakini, jika warga setempat memahami dan mengamalkan Sabta Pesona dengan baik, niscaya Waikanan akan menjadi tujuan pariwisata, baik lokal maupun mancanegara. Apa yang bisa dibuat? Aman, batik, kebersiwa, besona, ramah, hingga bersih. Amat, bersih, indah, sejuk, ramah. Bagaimana? 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 Baiklah, jadi itu saya sampaikan bahwa saat ini, 4.0, dorong adik-adik kita, dorong anak-anak kita untuk memuasai teknologi informasi komunikasi. Tapi yang betul.